Sebenarnya juga ke Pak Jokowi itu saya belum mengucapkan terima kasih. Bapak Ritwan Kamil ini kan memiliki pengalaman saya kira semuanya sudah sangat jelas sekali. Ya saya datang sebagai yang dulu membantu Pak Jokowi ya, sebagai Gubernur Jawa Barat. Perhari ini juga masih kurator IKN bertanya tentang pengalaman beliau khususnya yang teknis tentang Jakarta karena Pak Jokowi kan dulu Gubernur Jakarta juga, tentu membekali saya dengan hal-hal terkait Jakarta, masa depannya, seperti apa. Dan ya 90% nasihat-nasihat buat saya yang masih muda ini untuk berbuat lebih baik dan lebih berprestasi. Apakah daerah dari Pak Prabowo? Karena kan mengingat kemarin habis bertemu Pak Prabowo. Oh memang apa, dua-dua dihubungi sebagai anak yang lebih muda kan menghubungi orang tua-orang tua yang penuh nasihat kan. Kalau dengan Pak Prabowo kan saya ketua TKD di Jawa Barat, belum sempat menyampaikan ucapan selamat. Sebenarnya juga ke Pak Jokowi itu saya belum mengucapkan terima kasih ya, secara pribadi baru secara fisik bisa bertemu sekarang. Ada harian untuk diperlukan? Hal-hal ini aja tentang prinsip-prinsip membangun kota yang harus adil, menjadi pemimpin yang Pancasilais, yang merangkul semua orang, pemimpin yang harus paham, tantangan masa depan yang mungkin lima tahun ke depan berbeda ya, seperti apa. Tapi intinya saya belajar dari keteladanan Pak Jokowi, salah satunya sewaktu menjadi Gubernur Jakarta. Yang pertama, Bapak Ridwan Kamil ini kan memiliki pengalaman sebagai Gubernur Provinsi Jawa Barat, sehingga saya kenal betul beliau. Dan yang kedua, tadi juga diskusi mengenai perencanaan untuk Jakarta, gagasan-gagasan besar untuk Jakarta saya kira, semuanya sudah sangat jelas sekali. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, Kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga...